Nah, masa gelombang kedua jemaah, calon haji Indonesia terus berdatangan di Jeddah Arab Saudi. Namun rangkaian aktivitas jemaah ini sempat terganggu dengan banyaknya penawaran provider pulsa lokal. Inilah para petugas provider komunikasi lokal yang telah bersiap untuk menghampiri jemaah calon haji Indonesia saat tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Tapi, keberadaan mereka ini dinilai mengganggu para jemaah dan petugas dari kantor urusan haji Indonesia saat memberikan arahan. Selain itu, cara mereka menjual provider juga cukup meresahkan pasalnya para jemaah diminta nomor paspor dan data pribadi. Pihak kantor urusan haji Indonesia kini telah meminta agar keberadaan para penjajal provider terlebih dahulu diatur dan ditertibkan oleh otoritas setempat. Terima kasih telah menonton!